Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sahabat subscriber saya dimanapun berada kali ini saya akan merekot menayangkan bagaimana aktivitas saya mengunjungi teman teman baru di youtube ya mencari teman baru di youtube dengan cara yang aman supaya kita tidak kena sub pro sub saya ini menggunakan channel perantara saya yang terhubung ke channel utama saya demi keamanan supaya kalau teman ngesub video saya maka tidak akan kena sub pro sub kecuali teman kita ngesubnya di channel kita yang berkomentar ini maka kita akan kena sub pro sub dan itu tidak akan bisa abadi untuk subscriber kita yang sub pro sub itu terutama subscribe saya ke teman akan hilang juga subscribe teman ke kita juga akan hilang karena kita sudah sub pro sub nah jadi kalau sahabat mengunjungi channel promosi saya ini lalu buka videonya nonton 3 menit baru like subscribe dan komen di video itu dijamin kita tidak akan kena sub pro sub ya sahabat-sahabat ini saya sedang mempiu teman ini baru 4 menit ya dan sudah saya subscribe kita akan lanjut lagi mengunjungi teman yang lain nah ini belum ya saya belum lagi nonton ini oke saya lagi nonton dan kalau sudah aman 3 menit seperti ini atau 26% dari durasi video teman maka kita sudah bisa like subscribe dan komen juga ya sahabat-sahabat dan komen kita harus sesuai dengan video biasanya kalau saya komen tidak sesuai video saya tidak bisa ngirim pesan ya karena sudah saya pesan dipasang di peramban saya ini kalau bisa terkirim pesan saya berarti komen saya sesuai video oke sahabat-sahabat ya nah kita sudah masih view ini ya biar aja kita tuntun tuntun terus ya tapi kita lanjutkan untuk mencari teman baru oke ini teman baru juga nah ini saya belum subscribe sudah full view baik saya tuntun like subscribe dan komen ya komen video teman ini oke ya lalu kita kirim komentar nah maka ketika teman itu mengunjungi channel saya dengan klik ini kalau cuman pengen balas kunjungin saya ya nah nanti akan terarah ke channel utama saya dan mudah-mudahan teman yang mengerti tidak akan subscribe ke channel ini ya akan subscribe nya di video saya dan itu baru akan bebas kita dari sub-for-sub kalau sahabat nge-sub nya disini di channel saya yang ini maka subscribe nya masuk ke channel perantara ini dan kita kena sub-for-sub ya sahabat-sahabat dan sub-for-sub itu kalau tuntunan kita itu tidak sampai 26% dari durasi videonya teman kita itu otomatis tidak bisa terbaca oleh analitik subscriber teman kita ya sahabat-sahabat biasanya akan disekan oleh youtube itu setiap sore ya sore antara pukul 4 sore sampai habis isa habis maghrib jadi jangan bingung kalau pukul 3 misalnya sahabat itu cek subscriber nya bertambah 10 nah ketika habis isa itu yang 10 tadi malah hilang semua itu jangan bingung ya sahabat-sahabat nah kita usahakan yang 10 itu pertambahan yang 10 itu bagaimana supaya hilangnya hanya 5 gitu ya artinya 50% lah dari subscriber baru itu bisa bertahan jadi subscriber yang permanen hingga selamanya begitu nah kenapa hilang-hilang seperti itu ada yang hilang 5 itu wajar ada yang hilang semua itu sebabnya banyak ya yang pertama mungkin kena asap per asap yang kedua karena kawan kita nontonnya itu tidak sampai durasi aman sehingga oleh analitik youtube apa namanya analitik youtube itu untuk menghitung logika alogaritma youtube itu menolak ya mustahil dia berlangganan masa nonton videonya aja cuma 1 detik atau 1 menit atau di bawah durasi ya di bawah durasi aman 26% dari durasi video teman kan tidak mungkin itu analitiknya ya nah kalau di analitik youtube itu di alogaritma youtube itu 1 subscriber itu ada 4 jam tayang ya untuk 1 subscriber yang kita dapat seharusnya kita mempunyai pertambahan jam tayang kita itu 4 jam itu logika logaritmanya youtube nah untuk itu untuk bisa dihargainya subscriber kita yang baru itu kalikan 26% dari pertambahan jam tayang kita dalam sehari misalnya kalau kita hari ini dapat 1 subscriber itu kan dalam sehari harus dapat 4 jam tayang dalam 24 jam 48 jam terakhir dalam 48 jam terakhir kita harus dapat 4 jam tayang di channel kita di video kita nah kali 26% nah berarti kita harus tambah jam supaya subscriber kita tidak di rankingnya oleh youtube dan yang paling bawah itu dihapus kita harus dapat jam tayang kita 26% dari 4 jam itu supaya yang 1 subscriber tadi tidak dibuang oleh youtube berarti kalau 26% sekitar 4 jam 1 jam berarti dalam sehari kita harus punya penayangan video 1 jam kalau sahabat punya penayangan video 1 jam dalam sehari itu maka youtube tidak akan meranking subscriber ke kita insyaallah kalau kita mampu yang seperti itu maka 10 subscriber yang kita dapatkan ke 10 nya akan permanen tentunya yang permanen bukan karena unsub kalau unsub tidak bisa dihitung artinya tidak akan masuk di daftar hilang subscriber kita jadi ada apa namanya logaritmanya 1 subscriber 4 jam tayang kita harus mengejar dalam 48 jam untuk 1 subscriber itu 26% berarti 1 jam kita harus punya penambahan jam tayang selama 48 jam 48 jam terakhir untuk pendapatan kita 1 orang subscriber itu logaritma saja sahabat sahabat tapi masih banyak faktor lain misalnya teman kita kan unsub atau teman kita nge-sub kita pada waktu jaringannya error maka itu juga tidak masuk dan akan jadi dianggap subscriber teman yang klik sub waktu jaringan lelet atau apa-apa bermasalah itu dianggap youtube sebagai robot itu bukan manusia katanya youtube itu aja jawabannya susah-susah mereka jawab kenapa bisa hilang terus katanya mereka mau mencari subscriber yang benar-benar orang pendukung kita yang benar-benar orang itu aja jawaban mereka simple banget youtube itu kalau ditanya yang benar orang itu yang dicari artinya mereka tidak mau dengan komen like kita dengan subscriber kita itu dengan yang akal-akalan atau dengan menggunakan mesin mereka anggap mesin mereka hapus aja sudah gitu ya kenapa sampai orang kita dianggap mesin juga padahal teman ya karena nontonnya tadi ya tidak sampai tidak tercukup logaritmen youtube dan mungkin mungkin juga karena klik subscribe like dan komen nya itu bersamaan yang satu belum terkirim kirim lagi ini lalu lelet jaringannya sehingga itu dianggap mesin ya karena komputer kita tidak mampu kita ngirim bersamaan banyak komen banyak ini banyak sambil like sambil subscribe gitu akhirnya dianggap mesin dan itu akan hilang ya memang masuk pertama masuk satu atau dua tiga jam masuk nanti sore udah hilang gitu ya karena mesin mereka bekerja otomatis youtube itu demikian sahabat-sahabat semoga ini bisa bermanfaat ya nah ini saya kunjungi lagi teman baru ini tadi sudah saya komen ya sahabat ya nah ini teman baru ini sudah full ya saya belum like like dulu ya habis itu timbul ini nah udah itu baru saya bisa subscribe lalu kita tunggu lagi tunggu muncul ini ya sahabat ini muncul baru kita bisa komen ya nah gitu ya sahabat caranya ini channel baru dari luar negeri ya bahasanya ini bahasa india atau bahasa apa ini ya saya komen aja sesuai judulnya oke nah gitu ya sahabat sahabat terpaksa saya gak ngerti ini ngerti jadi saya ini aja saya ketikan disini ya saya kirim asal terkirim aja oke sahabat sahabat nanti kalau dia kasih amor berarti pesan saya ini tidak masuk spam ya kalau 2-3 hari masih dia tidak kasih amor itu antara dua mungkin dia tidak baca atau komentar kita ini memang masuk spam spam di channel yang ini nah sahabat sahabat ya nah demikian terima kasih untuk menyimak kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh